Ya pemirsa tahapan kampanye pemilu 2024 akan segera dimulai pada 20 November 2023 besok. Dalam kampanye kali ini, kontestan tidak bisa langsung menggelar kampanye dengan metode rapat umum di lapangan terbuka. Kontestan wajib menyampaikan seluruh kegiatan kampanye-nya melalui akun sistem kampanye dan dana kampanye melalui SIKDK. Ketua KPU Kota Denpasar Dewa Ayu Anggra ini mengatakan, dalam tahapan kampanye yang dimulai pada 28 November 2023 esok, kontestan peserta pemilu 2024 hanya bisa melakukan sosialisasi di antaranya penyebaran alat peraga kampanye kepada warga dan media sosial serta rapat terbatas. Sementara kampanye melalui iklan media cetak dan elektronik, pertemuan secara daring serta rapat umum di lapangan terbuka baru bisa dilakukan pada 21 hari menjelang masa tenang, yakni pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024. KPU Kota Denpasar telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk mengusulkan lokasi kampanye rapat umum terbuka di antaranya lapangan Pica dan lapangan Kapten Japa Denpasar. Jadi nanti semua akan dilaporkan kegiatannya itu melalui SIKDK, kemarin baru dibuat akun, baru diinput nama-nama pelaksana kampanyenya. Untuk kegiatannya tentu akan dilengkapi ke depan, melalui SIKDK semua dilaporkan. Untuk rapat umumnya, untuk rapat umum, kemudian iklan media cetak, media elektronik, dan juga pertemuan melalui daring atau dalam jaringan, itu dimulai 21 Januari sampai 10 Februari. Seluruh proses dan kegiatan kampanye yang akan dilakukan peserta pemilu serentak 2024 wajib disampaikan pada akun sistem kampanye dan dana kampanye melalui SIKDK. Diharapkan dalam masa kampanye kali ini peserta tidak hanya mengkampanyakan peserta pemilu, tetapi juga mengedukasi warga untuk mensukseskan pemilu 2024 berjalan baik, lancar, aman, dan damai. Dari Denpasar, Bali, Jurnalis Nusantara TV, Putu Iguna, Noaporkan.